Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Maka mari kita syukuri bersama Dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nabi yang selalu kita rindukan Safa'atun ulumanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami Untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku Yang kali ini dengan judul Kita sucikan diri Dengan zakat fitrah Sebelum idul fitri Sudah tahukah niatnya Begini caranya Zakat fitrah Merupakan kewajiban setiap orang muslim Baik anak kecil Baik anak kecil maupun orang diwasa Semuanya wajib menunaikannya Untuk menyempurnakan puasa Ramadan Dan membayar zakat itu Juga berbagi dari rukun islam Salah satu dari rukun islam Agar keislaman kita menjadi sempurna Rasulullah s.a.w. Mewajibkan zakat fitrah Bulan Ramadan Sebanyak satu sok Kurma atau gandum Atau Setiap muslim Yang merdeka Atau hamba sahaya laki-laki Atau perempuan Hadis riwayat Bukhari muslim Itu perintah nabi Jadi kita wajib untuk Menunaikan Zakat fitrah Sebelum hari raya Kemudian Meskipun niat itu Adalah urusan hati Tetapi melafalkannya Atau Talafud Itu Dianjurkan Sebab akan membantu Seseorang Untuk memantapkan Niat tersebut Dalam niat yang khusus Bagi orang awam Sangat bermanfaat Maka Berdasarkan itu Maka Kami sampaikan Caranya Bagaimana Niat Membayar zakat itu Yang pertama Jika niat Zakat fitrah Untuk diri sendiri Maka Niatnya juga Berbeda Niatnya begini Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An-Ukhrija Zakatal fitri An-Nafsi Fardullillahi ta'ala Yang artinya Aku niat Mengeluarkan Mengeluarkan Zakat fitrah Untuk diruku sendiri Fardu Karena Allah Ta'ala Jika kita Membayar sendiri Jika kita Membayarkan Seorang suami Membayarkan Untuk istrinya Maka niatnya Juga berbeda Niatnya Jika seorang suami Membayarkan Zakat fitrah Untuk istrinya Maka niatnya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An-Ukhrija Zakatal fitri An-Zawjati Fardullillahi ta'ala Yang artinya Aku niat Mengeluarkan Zakat fitrah Untuk Untuk istri saya Fardu Karena Allah Ta'ala Jika niat Untuk diri sendiri Serta keluarga Berarti Dijamak Dijamak Misalnya seorang ayah Memberikan Zakat fitrah Untuk semuanya Maka niatnya Juga berbeda Jadi misalnya Yang datang ke tempat Amil Zakat Itu Ayahnya saja Kemudian Ayahnya saja Menyerahkan kepada Panitia Zakat Maka niatnya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An-Ukhrija Zakat al-Fitri An-ni Wa'an-jami'ima Yal-zamuni Nafakotuhum Sara'an Fardullillahi ta'ala Jadi itu Kalau niatnya Dijamak Dibakili Oleh Salah satu Keluarga Misalnya Ayah Aku niat Mengeluarkan Zakat fitrah Untuk diriku Dan seluruh Orang Yang Nafkahnya Menjadi Tanggunganku Fardu Karena Allah Ta'ala Itu kalau Dia Menyampaikannya Untuk Mewakili Mewakili satu Keluarga Sekarang Jika Disampaikan Oleh Anak Laki-lakinya Anak Laki-laki Kemudian Yang menyampaikan Orang tuanya Misalnya Bapaknya Untuk anak Laki-lakinya Niatnya Niatnya Begini Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An-Uhrija Zakatal fitri An-Waladi Misalnya Namanya Ngalimun Maka ya An-Waladi Alimun Fardul Lillahi Ta'ala Ya Itu kalau Anak Laki-laki Nah Sekarang Jika Ayahnya Membayarkan Zakat Untuk putrinya Bagaimana Niatnya Niatnya Adalah Demikian Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An-Uhrija Zakatal Fitri An-Binti Sebutkan Namanya Siapa Fardul Lillahi Ta'ala Kalau misalnya Namanya Fatima ya Nawaitu An-Uhrija Zakatal Fitri An-Wa An-Binti Fatima Fardul Lillahi Ta'ala Begitu Ya Yang artinya Aku Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Anak Perempuanku Namanya Kalau putri Namanya Fatima Fardul Karena Allah Ta'ala Jadi Apapun Itu Bergantung Kepada Niatnya Jadi Harus Ada Niat Betul Untuk Membayar Zakat Fitrah Karena Puasa Tidak akan Menjadi Sempurna Kalau tidak Dilengkapi Dengan Membayar Fitrah Dan itu Bagi Semuanya Wajib Untuk Ditunaikan Demikian Mudah-mudahan Hal yang Sederhana Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Dan Akan Menambah Pahala Kita Karena Tingkat Kualitas Kualitas Amalan Itu Juga Tidak Luput Dari Bergantung Niat Yang Baik Yang Menurut Sara Disahkan Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Atau Kekiluruan Itu Semata-mata Kami Yang Melakukan Karena Kami Orang Yang Fakir Akan Ilmu Tempatnya Salah Serta Lupa Namun Barangkali Ada Benarnya Itu Semua Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Akhirul kalam Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wab Barukah